Intro Bertempat di Sangratu Hotel Kota Jambi, Disparpora Murojami menggelar pelatihan peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan pada Rabu pagi 14 Juni 2023. Yang diikuti 35 peserta dari Perwakilan 5 Kecamatan dan Perwakilan Bujang Gadis Kabupaten Murojami. Kepala Dinas Moriwisata Kepemudaan dan Olahraga Murojami Safrinal menyebut kegiatan ini fokus kepada sosialisasi dan pencegahan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Murojami. Hal ini karena peredaran narkoba di Murojami berada pada posisi keempat terbanyak seprovinsi Jambi. Selain itu juga wilayahnya yang luas dan mengelilingi pusat kota untuk itu perlu lakukan pencegahan terutama di kalangan anak muda. Dan ini Isparbora, Kabupaten Murojami, Pemerintah Kabupaten Murojami, dan ini mengelilingi Isparbora. Berharap sekali para pemuda yang ada di Kabupaten Murojami dapat mengenal bahaya terkait narkotika dan segala jenis obat yang terlarang itu. Jadi kita ketahui bahwasannya Murojami sekarang kan peringkat keempat dan seprovinsi Jambi. Kalian berharap dengan kegiatan ini paling tidak bisa menurun dalam artian Murojami tidak masuk lagi dalam top 5. Sekda Budi Hartono yang membuka kegiatan mengapresiasi terlaksananya kegiatan yang diinisiasi Isparbora Kabupaten Murojami ini. Dia berharap ini merupakan salah satu ikhtiar dan upaya pencegahan peredaran narkoba di Murojami. Sekda juga menyampaikan beberapa hal yang harus dijauhi agar tidak terjerumus dalam narkoba. Di antaranya jangan sekali-kali ingin tahu atau penasaran terkait narkoba. Kedua, harus tahu dampak pengaruh narkoba. Kemudian menggelar kegiatan positif di lingkungan dan pilih-pilih lingkungan pergaulan dan lain sebagainya. Buka acara pelatihan peningkatan kapasitas pemuda yang diinisiasi oleh dinas pemuda Dari ini khususnya kita stresing terhadap memberi kemahaman kepada para pemuda dari semua kecematan dan kecematan yang di sini untuk menghindari penyalah guda anak narkoba. Tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga seluruh oleh masyarakat termasuk pelatihan peningkatan dan kecematan dan kecematan. Yasri Nur Hadi, Jambi TV